ya oke guys baik lagi sama gua ya karena datang nggak bisa bohong Oke hari ini Jumat ya tanggal 1 Maret 2024 Oke ya turun dikit aja ya Oke ya bentar lagi masuk bulan puasa ya buat lo yang muslim yang merayakan selamat masuk bulan Ramadan oke ya sebelum bulan nanti sebelum lebaran banyak dividen cair tuh ya jadi kemungkinan ya Sg naiknya lebih gede dari sekarang Oke gue mau bahasa Madro ya Daro Energi Indonesia ini keempat 2023 nya laporan keuangannya hari ini naik ya karena sentimen laporan keuangannya bagus ya jadi Adro ini hebatnya itu dia di tengah batu baring udah ngedrop ketimbang tahun lalu kinerjanya nggak beda jauh sama tahun lalu Jod maksudnya dia masih bisa mempertahankan kinerja gitu ya di kategori yang worth it gitu ya ya itu yang bikin hari ini juga naik ya oke pemegang sahamnya ini ini ya Adaro strategic investment dia pegang 43% afiliasi ada sekitar 7% an ya ini Pak Garibaldi Tohir 6% ini Pak Edwin onernya Saratoga pegang 3,2% ya ya memang secara jadi di masyarakat tuh ada di sini ada 10 miliar 32% jadi total 31 M total jumlah pemegang saham ada 118.000 orang di sini bisa lihat nah kira-kira Oke dia Dernya itu kecil ya guys cuman sekitar 45% adro ya dan dia memang ekuitasnya makin gede aja ya sekarang udah 100 triliun lebih loh gila dan ini market capnya masih 79T gila nggak masih dibawa seharusnya ya saham kayak gini tuh harusnya udah dilirik sama Pak Lokeng Hong harusnya kan kalau kita lihat strategi kayaknya Pak Lokeng Hong kan dia suka yang PBV dibawa satu ya ini sangat dibawa satu ekuitas naik terus ya harga masih dibawa pasar mersi harga baja ya seperti itu ya gue nggak tahu ya mungkin suatu hari akan dilirik oleh Pak LKH lama-lama oke liarnya 45% transaksi harian tadi ada sekitar 148 miliar hari ini gede lah 8 miliar ini rame ya sahamnya guys ya pemegang saham ada 118.000 orang terus kita cek dulu sekarang dividen historinya ya sejarahnya dulu nih Johan supaya lu investo minimal tahu sejarah dari perusahaan itu ya kalau dia ada puluhan tahun rajin bagi dividennya harusnya kecil kemungkinan dia nggak bagi ya jadi investasi lebih ada sebuah kepastian gitu ya itu alasan kenapa min ide itu mau aku isi ingko ya nggak lo baca deh berita tahun lalu itu itu kan manajemennya min ide kesel juga ada periode ingko nggak bagi dividen mereka tuh ada semacam blok voting guys dari si Valkanada sama Sumitomo itu jadi Sumitomo harus ikutin apa maunya Valkanada kalau Valkanada kalo dia mutusin nggak bagi dividennya Sumitomo ikut ya min idenya pelangga-pelangga disitu ya kesel gue kemarin baca beritanya kesel jadi mau nggak mau dikuasai itu harus jadi mayoritas makanya ditekan abis itu tell ingko itu ditekan abis itu sama pemerintah ya kesel ya suka suka dia aja bagi dividennya gitu loh Akhirnya kesel juga Mau investasi tapi returnnya gak sesuai Marah lah main juman main ide nya Jadi sebelum invest Kalau menurut gue John Terutama di dividend investing Lo pastikan emiten lo itu Emang emiten yang rutin bagi dividend Itu pengaman lo Jadi kalau secara capital gain lo lagi floating loss At least lo dapet something Something yang worth it Jangan sampai lo nyasar Di emiten kayak bumi Udah Terjun bebas Puluhan tahun Ada tuh lo cerita di bumi Dia pernah curcol di FB Dia bilang lo jangan deh masuk sahamnya B Grup B katanya Gue pernah taruh 200 juta Di tahun 2010 Sekarang duit gue Di situ Tinggal 5 juta Kata dia lah Pokoknya tinggal 5 juta Ya tinggal 5 juta Dia gak mau katlo Karena udah Udah terlalu gede Jadi 14 tahun Dari 200 juta Tahun 2010 Sampai 2024 Jadi dia duitnya tinggal 5 jutaan John Ya duitnya 5 jutaan Kagak bagi dividend lagi 14 tahun Aduh lo nyesek banget Jangan sampai lo nyasar limitin kayak gitu John Usahain Ya Oke Adro dari 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 Iya 24 ya Jadi adro dari tahun 2011 Sudah 13 tahun John Tidak pernah bolong bagi dividend Nah jadi ketika lo udah dapet data yang lumayan lengkap begini ya Dividendnya Soal dividendnya adro ya Berarti lo lebih tenang kan Investasi lo udah memperkecil resiko Ya oke Jadi dari Sisi dividend gak perlu diraguin ya Kalau adro Oke sekarang kita lihat laporan keuangannya Dan ya Ekuitas dari 57T Naik 64T Lalu naik 93T Dan sekarang 104 Rp Gila ya 104 Ya adro ini sebenarnya ada Ya ini karena biasanya ciri khas saham yang ada bawa-bawa batu bara tuh retail takut Ngangkat guys Takut memang Tapi gak masalah kalau di harga bawah ketika lo ambil lo dapet dividendnya gede Keuntungannya itu Dividendnya akan jadi jumbo banget buat lo Ya Ya lo bayangin gak Sekarang ekuitasnya 104 Waktu itu 2020 57T Masa harganya sama Sekarang harganya sama Ya sama harga 2021 dan 2020 ya Gak make sense kan Berarti kan salah harga banget kan sebenarnya kan Nah itu John maksud gue Ya Bisa jadi cuan kalau lo manfaatin yang gini-gini Ini 31M lembar sahamnya Jadi book value-nya Sekarang ada di angka 3200 tuh John Book value 3200 Sedangkan harga saham Sekarang 2400 tuh ya Gak beda jauh sama harga 2021 ya Berarti PBV masih 0,7 nih Makanya gue bilang pak lo kan paling suka emiten Kalau PBV di bawah 1 Karena biasanya mungkin Kalau dia ngeliat gini ya Mungkin dia harusnya udah mulai mempertimbangkan gitu Kalau PLK masuk ada LKH efeknya Kayak BNGA BNGA tuh memang perusahaannya udah bagus gitu ya BNGA Ditambah disitu ada nama pak lo disana Yaudah tambah LKH efek Makanya kemarin terbangnya dahsyat juga Gitu kan Eh kemarin katanya turun lagi ya Ya ada isu apakah pak lo TP gak tau Tapi kayaknya enggak Masih kecil Pak lo kayaknya Kalau masih growing dia gak bakal di ATP Oke laba 2,2T 2020 Lalu yang kemarin puncaknya batu bara 38T Tahun 2023 kemarin nih 25T ya Berkurang labanya 34% Betul tapi ini betul-betul Melampaui ekspektasi lah Jadi Jadi Adro di tengah harga batu bara yang jatuh begini Masih kinerjanya oke Gak terlalu beda jauh dibandingkan tahun lalu Ya itulah Yang membuat Hari ini laporan keuangan keluar Yang dia naik Oke ROI 24% loh gila Modal 100T Bisa return laba bersih 24T Ya EPS 70 452 Dan 1208 tahun lalu Dan sekarang udah punya 795 ya Bagus ya untuk Dividend waktu itu 65 Ini kecil banget ya Yield 4,5% Lalu 301 Yield 13% Tahun lalu 492 Nah tahun ini kita udah terima intrimnya kemarin ya John Udah terima tuh di 199 Ya itu 7,9% Nah Finalnya John Nah Adro itu memang udah punya ciri khas John Final sama intrim gak bakal beda jauh Ya Final sama intrim gak bakal beda jauh Jadi kalau gue predict ya Finalnya paling juman 200 Tapi ya itu udah gede Udah gede memang Jadi lo jangan ngarepin dia bagi gede Nah ini oke Dari sisi kinerja kita akuin Adro sekarang di atas ITMG Secara kinerja Tapi kalau secara DPR dividenya Memang ITMG masih lebih unggul gitu Dibandingkan Adro ya Adro gak bakalan Biasanya gak ngasih DPR gede Biasanya guys ya Jadi intrim sama finalnya tuh Mirip Jadi kira-kira di final dia akan bagikan dividen 200 Nah mungkin ada gede dikit ya Supaya lebih gede daripada intrimnya Jadi total dia akan bagi 399 Ya Jadi 200 kalau di harga sekarang John 200 ya dibagi 2490 Ya lo dapet ya Ya 8% Ya 8% Ya jadi Jadi kalau di total Setahun bagikan 16% Oh gede Gede lah 16% Ya kalau lo yang taruh 100 juta ya dapat 16 JT 200 juta 32 JT Ya ada yang taruh 1M ya 160 JT Per tahun Ya kira-kira Di harga sekarang Ya Oke Harga warasnya Ya kalau dari IPS kali 10 aja nih 795 kali 10 ya Berarti Adro baru mahal Kalau dia nyentuh 7950 Ya Kalau dari dividen tadi 399 ya Berarti 3.990 sampai 7.800 Aduh Bagaimana ngitungnya nih 7.880 Benar ya Ya segitulah aja Gak beda jauhnya Jadi di rank inilah Baru mahal 7.880 Tapi sebenarnya John ini ingat ya Kalau dividen investing itu Sangat tidak mengharapkan Si Adro tembus Sampai 7.000 gitu loh Kenapa Dicicilnya juga jadi Gagak enak Udah mahal Dan nilai kecil ya Lebih baik kayak gini-gini aja Lo dapet segini 16% Setahun cash Kayak gitu Lebih enak begitu Kalau menurut gue Ya contohnya kayak Sambian kan Doayan resources Ketika dihajar Sampai titik pucuk banget Ya akhirnya Gak enak dicicilnya Gak enak aja Sambian gimana kabar Padahal itu perusahaan bagus loh Bagus banget Bagus banget lah Doayan resources Tapi kalau untuk cicil sekarang Gak enak gak deh Gue lebih baik Cara yang kayak gini Lebih worth Apa Dividenya lebih gede Dapetnya Yirga murah Gitu loh Ya Atau PTBA Atau apalagi Ya TMG Better Tapi kalau dari secara harga Paling enak dicicil Ya Adro PTBA Itu paling enak Dicicil harganya Ya Oke guys Gue rasa gitu aja Untuk Adro ya Selamat Ini Adro Kalau gak salah Bisnisnya sekarang Gak cuman batu bara Ada nickel juga Macem-macem ya Itu ya mungkin Dia lebih bertahan Ketimbang Lebih Labahnya Lebih konsisten TMG lagi agak turun Tapi tetap Portet sih Gue rasa tetap Portet ya Oke guys Sampai ketemu lagi Di video gue berikutnya Karena data Gak bisa bong ya